. Pangdam 17, Cenderawasih Maijen TNI Isak Pangemanan mengakui ada 5 kabupaten di tanah Papua yang rawan terhadap gangguan keamanan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata. Kelima kabupaten yang rawan gangguan keamanan yaitu Kabupaten Enduga, Yahukimo, Pegunungan Bintang di Papua Pegunungan, Kabupaten Puncak dan Intan Jaya di Papua Tengah. Untuk mengamankan wilayah itu telah digelar Satgas Pengamanan Daerah Rawan, Ujar Maijen TNI Isak di Jayapura, Rabu, 20 Desember 2023. Menurut Maijen Isak, saat ini situasi keamanan di kelima kabupaten dan daerah lainnya aman dan kondusif. Maijen Isak berharap situasi yang kondusif itu dapat terus dijaga apalagi saat ini menjelang Natal, sehingga masyarakat mulai mempersiapkan diri merayakannya. Untuk membantu masyarakat, prajurit TNI yang bertugas di wilayah itu akan berupaya membantu melalui program pembinaan teritorial. Melalui program Bintar diharapkan dapat membantu warga di sekitar tempat tugasnya, kata Pangdam Cenderawasi. Maijen Isak menambahkan secara keseluruhan situasi keamanan di empat provinsi di tanah Papua yaitu Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan dalam keadaan aman dan kondusif. Dia mengajak semua pihak untuk menjaga keamanan di tanah Papua agar pembangunan dapat dilaksanakan sesuai jadwal. PEMBICARA 1 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton